Lalu silang, lalu masukkan, lalu kita tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nia Kania, asisten koordinator inklusi SD Mutiara Bunda Hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya melatih bina diri pada anak Dan tutorial tentang bagaimana cara melipat baju dan mengikat tali sepatu Bina diri adalah usaha membangun diri, individu maupun makhluk sosial Melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat Untuk mewujudkan kemandirian dengan ketelibatannya dalam kegiatan sehari-hari secara memadai Tujuan dari bina diri secara umum adalah Agar anak dapat mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain, dan mempunyai rasa bertanggung jawab Sedangkan secara khusus adalah Meningkatkan dan menumbuhkan cara merawat diri, mengurus diri, dan menolong diri Nah ada tujuh cara untuk melatih bina diri supaya menyenangkan dan dapat tercapai Yang pertama adalah perhatikan apakah anak sudah siap untuk latihan, kenali anak, dan terimalah kekurangan pada anak Yang kedua adalah belajar dalam keadaan santai, bersikaplah tenang dan manis walau anak melakukan kesalahan berkali-kali Yang ketiga adalah latihan diberikan secara singkat dan sederhana tahap demi tahap Yang keempat adalah siapkan media yang menarik dan sesuai kebutuhan dan kondisi anak Yang kelima adalah tunjukkan pada anak cara melakukan sesuatu yang benar, contoh-contoh yang dapat dipahami, dan kata yang dimengerti Yang keenam adalah berilah pujian pada anak apabila anak berhasil dengan baik Yang ketujuh adalah konsisten, karena itu adalah yang sangat diperlukan Nah sekarang bunya akan mempraktikan cara melipat baju Mungkin ayah dan bunda merasa kesulitan ya ketika mengajarkan melipat baju Nah sekarang saya akan mempraktikannya ya Yang pertama, ambil baju atau boleh juga pakai kemeja atau pakai celana Nah selain baju bunya juga siapkan pita sebagai batas supaya anak dapat melipatnya dengan mudah Nah ini ambil, gunting, nanti pitanya digunting Sesuai dengan yang akan kita lipat ya Setelah itu diberi kolaktif Supaya pitanya tidak banyak bergerak Nah setelah itu Nah setelah itu Ini pitanya juga ke Yang satu lagi yang akan dilipatnya ya Sama ini juga dikasih solatik Supaya pitanya tidak bergeser Nih ini sudah selesai Satu lagi yang tengahnya belum Masih tetap dikasih solatik Biar tidak banyak bergerak pitanya Oke sudah selesai Nah ini bisa diajarkan kepada anak Anak ya Nah setelah selesai Kita memberi batas Nanti kita langsung ke praktek kepada anaknya ya Yuk kita mulai yuk Yang pertama Lipat baju sesuai batas pita Nih dilipat Lalu yang satu lagi dilipat lagi Oke kalau sudah selesai Yang tengahnya belum nih Dilipat yang tengahnya Nah sudah selesai Kamu hebat Alhamdulillah ya anak-anak ternyata bisa ya Selain tadi contoh melipat baju Ada juga contoh pakai penyanyian loh Mau tahu? Oke kita mulai ya Sambil bunya bernyanyi Lipat ke depan Lipat ke belakang Lalu lipat tengah bajunya Nah jadi deh Yang kedua saya akan tutorial tentang cara mengikat tali sepatu Nah kemarin saya sudah membuat sepatu Contoh sepatu dari kardus bekas Ayah dan Buja juga bisa di rumah ya membuatnya ya Atau juga bisa dari kain planel Supaya ketika bina diri tentang mengikat tali sepatu Itu anak-anak gak susah Karena kebanyakan susah cara mengikatnya Yang jadi masalah itu cara mengikatnya Nah sekarang saya akan mempraktikan cara mengikat tali sepatu Oke sekarang Masukkan talinya ke lubang yang paling atas Oke Yang sebelah kiri eh kanan ya Kanan lalu yang kesebelah kiri Yang sebelah kirinya Kalinya dimasukkan Lalu ujung dengan ujungnya harus sama Nah Ujung dan ujungnya sama Sudah itu bergantian Masukkan ke dalam lubang Jadi yang lubang kanan masuk ke lubang kiri Yang lubang kiri masuk ke lubang kanan Ya Kita coba ya Ini masukkan Jadi silang Ini Ininya silang Masukkan lagi Seperti tadi Yang kanan ke sebelah kiri Yang kiri ke sebelah kanan Nah biasanya Anak-anak langsung praktek Di sini dulu ya Tidak langsung ke Yang sendiri dulu Latihannya di Sepatu yang dibuat dulu Nanti kalau misalnya sudah lancar di sini Bisa langsung ke sepatu yang dipakai oleh Anak-anak Nah Sesudah ini Sudah masuk semua Nah biasanya Anak-anak banyak kesulitan Ketika mengikat Tali sepatu yang terakhir Biasanya kita Kasih contoh dulu Kepada anak-anak Cara mengikat yang betul Nah Lalu dibuka lagi Biarkan anak-anak Melihat contoh Atau melakukan bersama-sama Dengan sepatu yang lain Jadi Gurunya memegang satu Muridnya memegang satu juga Ambil kuping kelinci Ambil kuping kelinci Lalu silang Lalu masukkan Lalu kita tarik Nah Sudah selesai Semoga dengan tutorial ini Dapat membantu Siapa saja yang melihat Kegiatan hari ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax